Halo selamat Halo selamat pagi siang dan malam kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat stempel bundar dengan memakai program Corel Draw pertama-tama ambil tool ellipse ya ambil tekan shift sekalian berbarengan dengan mengklik Mouse agar bulatannya itu bener-bener bundar enggak peang-peang tuh ya ini nggak pep-peang lalu tekan ctrl tambah di mouse di keyboard Anda untuk meng-copy garis bundar yang tadi tekan lagi untuk meng-copy lalu tekan lagi untuk meng-copy jadi agar semuanya sejajar bundar itu lalu setelah itu ya ini sebagai garis bantu ya bundar yang ini segepas sebagai garis bantu agar huruf-hurufnya itu sama sejajar tidak lari kemana-mana lalu ketik atau serah Anda mau ketik apa tapi kali ini saya akan mengetik PT angin ribut Nah setelah jadi dikit PT angin ribut itu ya lalu di copy copy itu ingat tadi dengan memakai kontrol dan dan klik tanda plus tambah lagi dia di copy biar hurufnya sama besarnya lalu kita ketik untuk dibawa biasanya dibawa dibawa juga ada di stempel ya alamat atau apa gitu ya Nah setelah itu kita pilih fontnya di sini saya memakai font ariel black gitu font ariel black Nah setelah itu ketik kalimat itu untuk kita masukkan ke dalam garis bantu ya lingkaran stempel tadi ya Nah ambil fix text import gitu ya lalu diklik ke garis bantu itu Anda bisa melihat sendiri kan ada di mana tontonnya lalu klik juga yang tetap jaya ambil text ambil tool yang tontonnya lalu klik ya tetap jaya tekan sip yang tadi ya tekan sip garis bantu berbarengan ambil pick and tropet ya kan terus dia masuk ke garis bantu ah itu tool yang tadi ini kan masih ke bawah itu terbalik ya ambil ke tengah garis bantu lalu membalik cebatan terbalik gitu ya masih terbalik ambil tool ini place on other slide gitu ya hat langsung klik maka dia akan kembali normal dan terbaca tidak terbalik lalu lalu ambil tool itu nah renggang kan nah biar dia jangan terlalu rapat ya Anda bisa lihat sendiri tool-tool mana yang diambil nah lalu kita beri tanda bintang nah di atas ada pilihan klik gitu ya klik nah bintangnya seginya 5 gitu lalu masukkan ke garis bantu nah garis bantu sesuai ukuran nah lalu kita copy ke sebelahnya lagi gitu biasanya ada dua kita copy nanti ke sebelahnya dengan menggunakan tekan sip berbarengan plus tanda tambah di keyboard anda geser ke kanan nah lalu kita blok hitam kita kasih warna blok nah lalu ya nah kurang 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 rapi kita ambil lagi tool yang tadi itu kita geser lagi ke kanan biar rapi ya nah begitulah biar rapi kiri dan atasnya gitu loh ya demikian juga dengan di atas kalau dokong rapi kita tarik lagi 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 setelah itu bagaimana cara membuang garis bantu itu gitu karena ada garis bantu kita buang saja garis bantunya klik garis bantunya klik kanan itu tadi toolnya Anda lihat itu ya klik kanan disitu di bagian itu nah hilang garis bantunya garis bantunya sudah hilang gitu nah kita ulangi lagi kita coba tugas bantunya kita klik lihat itu toolnya ke arah mana kursornya nah kita klik kanan gitu nah setelah itu ini garis kan masih tipis biasa stempel tuh garisnya agak-agak tebal kita tebalin hurufnya tuh lihat toolnya ditambah ya akan tebal nah demikian juga dengan yang ini ditambah ya gitu bikin juga dengan lingkar yang di dalam kita tambah juga nah begitulah jadi stempel ini sudah jadi sudah rapi ya Nah inilah stempel yang kita inginkan sudah rapi gitu biasanya stempel juga ada kotak di tengah-tengah gitu biasanya kotak tengah-tengah itu alamat atau apa gitu ya nah caranya seperti yang anda lihat nah kotak tengah itu eh Bagaimana itu kan masih keluar kotaknya gitu Bagaimana cara dia supaya bisa di dalam ya Nah kita klik kotak itu ya Nah lihat ala kursor saya gitu ya kita klik ke arah kotak itu kita klik bundaran itu dengan menggunakan kontrol atau dengan menggunakan shift lalu ambil nah ini salah bukan itu ya ini jadi begini Nah kita ulangi lagi klik berbarengan dengan klik lingkar dalam lalu ambil pemotong dan ini juga tidak tidak bukan ini nah ambil lagi kotaknya ambil yang lingkar dalam lalu lihat kursor saya Nah setelah itu baru kita baru kita klik lagi kotaknya kita tekan tombol delete di keyboard Anda gitu maka jadilah seperti ini gitu lalu kita ketik apa yang ingin kita ketik di dalam kotak kotak tersebut ini saya mengetik kalimat laris manis nah gunakan huruf arial black nah kita masukkan di dalam kotak nah ini kebesaran kita kecilkan jenis fontnya kita kecilkan fontnya nah gitu ya sesuaikan biar rapi gitu kita sesuaikan biar rapi nah setelah itu kita zoom bagaimana tapi kan nah untuk membuat satu stempel kita harus tahu ukurannya berapa gitu diameternya berapa misalnya ini ya ah kotak ah bukan bukan kotak ya ini delet bukan kita ambil lingkaran ya Hai tempel misalnya ukuran 5 cm maka kita ketik 5 cm maka bener dia diameter 5 cm gitu nah semoga pelajaran membuat stempel melalui Corel Draw ini menambah wawasan Anda menambah ilmu pengetahuan Anda demikian dan terima kasih saya adalah Bill Bull tapi jadi kamu